Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pencuri mencongkel pintu ruang penyimpanan berangkas di SMK Pemuda di Jalan Pare Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Tibur. Pelaku menggasak uang pembayaran siswa senilai 331 juta rupiah yang disimpan di berangkas. Selain uang, sejumlah dokumen juga hilang. Namun pihak sekolah baru menyadari adanya penyimpanan. Pencurian tiga hari setelah kejadian. Ini terjadi pada hari minggu, diniari sekitar jam 2.15 sampai jam 2.30. Jadi berangkas SMK Pemuda Papar yang berada di ruangan pendahara, itu di Bobol sama Malin. CCTV di ruangan dan yang ini ada 2. Tapi untuk dari titik yang lain, itu terindikasi ada 3 yang ada di dalam. Hilangnya uang pembayaran siswa pun mengganggu proses belajar-mengajar. Saat ini, kasus pembobolan berangkas masih dalam proses penyelidikan Mapol Sekpapar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.